Halo teman-teman balik lagi bareng kita sekarang kita mau review Astro Highland yang ada di Ciatra jadi kita kesini tuh nggak sengaja jadi pas pulang dari Subang lewat Ciatra kok ada tempat keren gitu dari jauh makanya kita sekali lewat kita mampir ke sini ini lokasinya ada di Ciatra bukan di Bandung ya karena Ciatra itu masuknya ke Subang tapi ini pas perbatasan dengan Bandung jadi deket sama tangkuman perahu kalau teman-teman ke tangkuman perahu dari Bandung ini maju lagi dikit gitu jadi bisa sekali mampir ke sini ya ini udah nyampe di Astro Land eh Astro Highland sorry Astro Highland yang ada di Subang ini sebenernya perbatasan sama pahuan perahu jadi Subang dan Bandung ini perbatasan tiket masuk parkir ini Rp10.000 ke dalam kita kita lihat ya berapa tiket ke dalam di sini ada wahana sama penghinepan juga ini pintu masuk ke Astro Highland terbangnya gede ya tempatnya bagus ini belum lama sih dibukanya jadi masih oke mudah-mudahan bagus terus nih bisa dijaga sama pengelola nya kita masuk ke dalam Oh di teman-teman apa nih Taman nih dalamnya kayak gini toilet nih masuk ke atas kita mau ke Resto nya di sini nah ini menuju area wisata jadi masaknya dari restoran justru lihat ada apa di atas Oh jadi kalau malam itu dia ini banyak lampu-lampu nih keren nih tuh kalau kesini kalau udah sore wajib pakai jaket nah dingin banget tuh guys keren kan kita mau lihat ke atas karena ini untuk ke atas lewat sini jalurnya tuh ada Resto nya di atas guys nah itu Resto nya yang dibawah ini parkiran tadi kita masukin dari sini nih parkiran jadi ini tuh di apa namanya perkebunan teh guys perkebunan teh nih ke kanan lampu-lampu cakep ya bagus ya keren nih dipoto disini nih nah ini akses ke atas ke apa penginapan tadi kita lihat ya ini spot foto pertama nih ada sarang burung sarang burung ada dua nih ada nyatan ada nyatan pak ya ada nyatan ayo kita jalan lagi ke atas kita lihat ada apa lagi di atas nah ini spot foto lagi nih ini love love wih gaya love tuh keren ya nah di atas tuh ada glamping camping ground playground warung abah dan buhun kita lihat glamping nya kayak bagaimana ini kita lihat ke atas oh ini found strawberry teman-teman mudah-mudahan kelihatan ya di hp aku mau cobain tuh nih nah ini untuk camping biayanya nih 350 ribu orang-orang ini cafe yang tadi tuh abah dan buhun jadi untuk camping eh glamping nya tuh udah disini nih sebelah kiri nih nah bisa dilihat ini lewati ke lewati ke lewati buat ke lewati ini cafe ini tuh lagi ada cara ke lewati kita jangka atas lagi nah ini nih tuh lewati lewati jadi pake tenda-tenda gitu bukan bangunan permanen Iya, glampingnya tuh kayak begini nih, tuh ada kasurnya, ada TV-nya, ini pasti kalau malam jadi kalau glamping di sini wajib pakai baju tebal, oh ini dua lantai, yang besar nih, jadi ini yang kecil, ini yang kecil-kecil dan glampingnya, ini buat pengantian baru mantep nih, buat pengantian baru mantep mantep, nanti warna limun, dingin, oh kalau ini camping, ini buat yang camping, ini tendanya yang camping, kayak camp pengungsian ini nih, camping, nah ini, camping, oh ini ternyata ke atas masih luas, oh parkir di atas bisa nih pakai mobil, jadi nggak capek jalan dari bawah ini kita ke Astro Highland tuh, dadah kan, tadi pas mau jalan pulang, lihat tempat keren, makanya kita mampir dulu jadi nih, nggak ada rencana mau ke sini, jadi nggak ada persiapan, nah ini nih, kita yang bangunan ke sana Pak ya, kita lihat ke atas ini ada warung, warung apa nih, keluar kalau mau pulang kayaknya, tapi perboden, gimana jalan keluar tapi perboden nah di bawah tuh ada juga nih, yang cabin, kalau ini cabin ya, oh ini kalau ini wahana wisata buat bocilnya tuh, ada beca-becaan, ada perosotan, pendaman di bola tuh tapi kalau malam ini ditutup sih, tutup nggak, oh dibuka ternyata, ternyata dibuka guys, oh disini nih, ya, lihat ke dulu nah ini kalau ini tempat minupnya pakai kayu ya, lebih enak dibanding yang tadi tenda, kayaknya lebih enak disini kalau tidur, lebih hangat kayaknya ke bawah, kita sambil jalan ke bawah, sambil turun ini buat apa nih, belum mendekat, kayak pacuan kuda ya, kita lihat disini, oh iya pacuan kuda, bayarnya 40 ribu ya tiketnya tuh, 40 ribu guys, untuk horse riding, naik kuda udah malam, jadi udah tutup, wah ini lega banget tempatnya guys, dan ini tempat untuk nginepnya ini, yang dari kayu ini ada 7, 7 unit, ada 7 unit, untuk yang dari kayu ini untuk kafe Astro, kayaknya Astro itu singkatan, Astro Strawberry deh jadi, ruansanya jadul gitu ya, kayak di kampung-kampung menu-nya nih, macam-macam ada kopi bakar, teh tarik, kopi bun, kopi, harganya ya affordable lah segini, masih terjangkau nah ini untuk tiket masuknya per orang nah ini untuk harga glamping katanya sih tahun baru udah penuhnya pak tahun baru pasti rame ya rame tahun baru gak ya harga segi penuh ya harga segi penuh ya mobil Robicon oh ini Guess itu aja jib tadi fatah gaduna, pak Aseb tuh fatah SA Minha Pastrol, jika itu Aseb тоже ini singkatan kan yang sama Kang Selayya? iya, Kang Kimo pak Kang Kimo? iya iya, jadi sesepul video ini ya, ya, hehehe nah ini nih nah ini tempat meeting room-nya, dimandung sama Kang Kimo-nya kang sesepuh ya, sesepuh Astro ya, ini nih, ruang meeting jadi kalau mau ada rapat, bisa dipakai nih ruang meetingnya oh, gede juga ya kan? masuk aja pak, gak apa-apa terus tapi itu udah beres kan? beres, beres, kemarin, hari minggu udah mulai dipakai pak jadi bisa kursi-kursi nantinya disiapin ya? bisa pakai buat meeting nih teman-teman terus, itu ada, buat layarnya ada oh, proyektor ya? proyektornya udah kompleks jadi outdoornya, semi-outdoornya ayo, kita lihat ke dalam ini hargan tempat, sewanya berapa kan? meeting di sini kan? kurang tahu pak, kalau harganya tidak sewa pak oh, gak apa, ya maksimal berapa orang? kali 30, 40 40 itu kayaknya lebih kan? bisa 60 ya? maksimal seatnya ya? oke 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 Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, terima kasih Udah nonton video kali ini Kalau suka silahkan like, komen, dan subscribe Supaya gak ketinggalan info Tempat peserta menarik lainnya dari kami Oke, bye-bye Terima kasih telah menonton